Seekor komodo yang berkeliaran di kawasan Gulo Mori, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, viral di media sosial. Nah ini ternyata kawasan Gulo Mori juga merupakan salah satu habitat dari komodo. Ini dia seekor kadal besar yang berkeliaran di areal kawasan Gulo Mori di kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT. Jadi komodo yang berukuran sedang ini terlihat berjalan di bagian geomat atau permukaan tanah yang sudah terlindungi dari potensi longsor. Binatang dilindungi ini bahkan berjalan naik hingga ke puncak tebing. Video amatir ini dalam waktu singkat viral di dunia maya. Masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas yang berpotensi konflik wisata dengan manusia dengan cara menyimpan benda yang lazim menjadi makanan komodo. Kawasan Gulo Mori sendiri merupakan salah satu habitat komodo di luar kawasan Taman Nasional Komodo, namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlah ewan tersebut di wilayah ini. Komodo yang dijumpai itu memang habitannya di situ. Komodo itu biasanya tinggal di lembah-lembah. Nah kalau yang kemarin itu agak di atas ya. Lembah-lembahnya dekat juga di atas itu. Tetapi home ringnya atau home ring itu jangkauan wilayah jelajahnya itu bisa melebihi habitat yang apa itu. Terima kasih telah menonton!